Aku tadi baru ngeliat di TV One Larangan mudik belum masuk Tapi orang mudik udah gak boleh Biar dicekat sana sini, cekat sana sini Tapi lucunya Di Tanah Abang Padet orang lanjah Iya kan Jadi mal-mal buka Tapi kalau orang Lucu lah ngeliatnya Riwah Tapi lah orang pulang dari sini aja Boleh kok masuk ke Indonesia? Pulang ke kampung? Maksudnya gini lagi lebih parahnya Orang Mudi kan karena gak boleh kan Itu antaranya Cirebon Yang kelaut mereka itu dari Jakarta Karena katanya gak ada tiket Gak ada tanya kira pulang Ke ini ke apa? Kampungnya lah Ke Cirebon, nah kira-kira mereka itu naik kapal Dari Jakarta, pelabuhan apa gitu Ke Cirebon rame-rame konvoy Dari nelayan-melayan itu Begitu Atau kan dari Pemalang Bapak Sperbimo Dari orang Katanya kan memang Karena gak ada uang juga Ada uang kan Bingung mau ngapain Akhirnya Mbak Bimo Mbak Bimo pulang Pemalang Dari Jakarta juga Karena lagi Corona kemarin Gak ada uang Gak ada sewa Seolah macam uang Gak ada Akhirnya naik Corona Nah kalau merantun nih Di Jakarta Di Jakarta gak ada penghasilan Sumpah mah Maksudnya disana ngontrak Gak ada penghasilan Gimana makannya lagi Gimana Ya pulang lah ya kan Solusinya Ya pulang itu Pemalang juga Ada banyak pula Cuman pulang muka Mungkin di kampungnya juga Gak ada yang mau dikerjain Ada pintu lagi kan Ya serba salah sekarang Cuma gak ada Kayak ada supir itu Supir Angkutan umum kan Karena itu gak yang viral tuh Ngadian Ngidupin anaknya Ngidupin Yistrinya Yistrinya Ya kan Ngadian lagi Sekarang Angkutan gak boleh Tapi mobilnya sambil dikecahkan tuh Depannya Maksudnya Karena orangnya stres Aku pernah gak ngalamin Gak punya uang-angu sekali Pernah gak Aku pernah sih Ngalamin uang-angu sekali Itu pusingnya Kalau belum berkeluarga ya Apalagi orang yang udah berkeluarga Kalau aku Belum pernah sih Ngalamin Alhamdulillah Ada terus gitu Walaupun Ya secukup-cukupnya gitu Tapi masih ada aja Jadi suaminya Pertanggung jawab Wala gitu Ya ya Alhamdulillah Kalau bertanggung jawab Walaupun itu Ini apa namanya Karena itu tadi kan Gak ada lagi penumpang Segala macam Jadi stres Akhirnya itu Nangis Sampai Kasian juga Kasian ya Jadi gimana lagi Kita bisa buat apa Harusnya ya Kalau aku bilang ya Gak mudi Gak apa-apa Angkutan umum Semuanya yang larang operasi Gak apa-apa Tapi dikasih lah Iyalah Uang ininya Uang Apa namanya Ya uang itulah Uang pegangan lah Ibaratnya Kan supir juga kan Butuh makan Minyak warga Abis itu kan Ya dikasih solusinya lah Iya Ibu peraturan Ibu peraturan kasih solusi Harusnya seperti itu Buat peraturan yang kasih solusinya gimana Ya kasian orangnya kan Iya Kasian lah Masalah solusi Masalah solusi Harusnya seperti itu Ini masalah solusinya gak ada Nah Kasian lah orang-orang Yang bener-bener gak ada Gimana sih Kalau Corona yang nyaman sebulun Gak masalah sih Ini udah bertahun-tahun Ini udah bertahun-tahun Ini udah bertahun-tahun Makanya banyak orang yang stress Iya gak? Iya Ini aja pun kita disini-sini Hampir-hampir stress Iya kan? Biasanya banyak tamu Dapet uang masuk Ini sama sekali Ini sama sekali Kosong ya Nah dimana-mana orang stress Di mana-mana orang sekarang stress Karena keadaan Jadi ya Sudah seharusnya kita salingin ya lah Saling Ngerti lah Ya ada seberapa ada lagi-bagi ya kan Iya lah Kalau PNS Ya kayak bagaun negeri Segala macam Bajinya jelas ya kan Bulanan ada Jadi gak begitu pusing Nah bayangkan yang Yang kayak-kayak Orang-orang yang Kerjaannya memang Buruh ya kan Nah itu bahaya loh Akhirnya apa? Kayak stress sama Sian Kasian guys Gimana kira-kira menurut mbak? Ya kasihan lah Tapi apa mau dibilang Gak dikasih solusi Masih ada solusi kan ya Masalah solusi Masalah solusi Jangan masalah gak ada solusi Cene-cenet landasnya orang Nah ini gak bisa parking disini Bentar lagi Nggak Parking dulu Oh parking Nah ini gak spot Ambilan Apa yang mau dilihat spot disini? Cetek Cetek mas Cetek tapi kalau pakai pancing yang panjang kita bisa nih Pada yang panjang kita bisa nih pancing yang panjang Kayak sejuran yang panjang Apakah kita mau nyoba? Sekarang? Males Next time Sudah lemes guys Ya udah lah pulang lah Sudah lemes supirnya Kalau mau mancing lagi ya sudah lemes Jadi begini berarti ini biar 10 menit aja main Dapat Sudah di editan Buat kenen-kenen aja kalau pulang ke Indonesia Ya gak? Ayah lucu Jadi kita sekarang mau memutuskan untuk pulang Sudah jam 7 Sudah lemes-lemesnya ini Ntar lagi sejam lagi buka Ini seperti ini keadaan disini Guys Ini gimana menurut Pak tadi? Masalah tadi Corona tadi Masalah mudik-mudik tadi Bingung kan gak? Bingung Harusnya dikasih solusi lah Orang kan kasihan kayak gitu Kasian lah Udah dua kali lebaran loh Gak dapat income Jadi kita mau menyalahkan siapa? Ya gak ada yang bisa disalahkan Tapi ya Yang boyang Gertian lah Katanya kalau Dipermudah loh Dipermudah aja Menyalahkan ini 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 Apa-apa serba-serba salah Bukan disalahkan Cari solusinya Yang terbaik Supaya orang pun gak bikin stress Masalahnya Di Indonesia ini payah Orang nyari solusi Dibikin riwat Ruwet Rubet Aturan itu dibuat dipermudah Jangan bikin riwet Ya kalau pas Salah mudik aja Solusinya Gak bisa diituin Gimana dengan yang lain Solusi yang lain-lain Ya capek deh Ini bukan di Indonesia saja ya Gara-gara kopet seluruh dunia ini Seluruh dunia galau Income nya gagal semua Yang tadinya udah booking semua hotel, villa semua dibatalkan ya Itu rumah-rumah Rumah Orang-orang yang ngelakrak Jadi memang Seperti itu guys Semuanya serba sudut Di sini lihat nih Masih-masih bulan ini sih Tapi tahun kemarin pun Bulan April itu April itu rumahnya Tamu ya Di rumahnya ini ya May kita udah ada full tamu Sekarang kita may ini Rumahnya belum jadi Rumahnya masih dalam perbaikan Kalau gak aja prokos Alhamdulillah masih komplit Masih iyalah Tapi kalau biasanya kan ada Uang Ah itu Mbak Indah Biasanya ada doang masuk tuh Ngapain Mbak Indah disini yang belum bilang Entah Kita ketemu Mbak Indah Kita ketemu Mbak Indah Siap tayin Mbak Indah Ketemu teman kita yang ada disini Ketemu teman kita yang ada disini Kenapa dia terdampar disini Entah ngapain dia kok gak bilang-bilang Jangan-jangan dia telepon gak apa Gak ada signal Gak ada sinyal Shoting aja Shoting aja mas wangi itu Jadi ini orang Mbak Yuwangi yang Jawa Timur Beliau Tikanis Yati Telepono Tikanis Gak telepon Kenapa gak telepon Gak telepon Alhamdulillah Alhamdulillah